Pekan Gawai Dayak Pekan Gawai Dayak akan dilaksanakan hingga 6 hari ke depan dan diharapkan bisa menjadi ajang memperkuat kemampuan pertanian masyarakat Dayak. Nah tujuan utama kita kan jelas bagaimana masalah pangan, bagaimana masalah pembangunan manusia, bagaimana para wisata dan lain-lain sehingga bermanfaat untuk bangsa dan negara ini, untuk daerah ini, bukan hanya sekedar kurus. Yang umatan lokal sekarang sudah kita kerjakan, sudah ada, cuma itu ngomong sembarang, tanpa bukti, tanpa data. Pak, kaitannya dengan isu pangan tadi Bapak, sampai dengan Gawai itu biarkan pusat? Ya, Gawai ini kan sebenarnya digagas oleh Pak Kedarusno, untuk supaya orang daya itu tidak balar Gawai, tak ada Gawai. Setiap kampung Gawai, setiap kampung Gawai sampai bulan berapa, sehingga lupa turun ke sawah, turun ke ladang. Di dalam rangka antisipasi, tak, beri suspangan. Sebagai event budaya, Gubernur Kalimantan Barat menetapkan Pekan Gawai Dayak ini menjadi agenda wajib tahunan Provinsi Kalimantan Barat. Kita memang perlu banyak promosi. Ini sebenarnya budaya yang bagus untuk ditampilkan di skala nasional maupun internasional. Kalau kita sudah keluarkan biaya yang besar, tapi ini tidak terpromosi dengan baik, itu lagi. Karena, ya budaya atau kebudayaan itu bisa untuk menarik turis dari luar, dan dia berbelanja di daerah kita. Nah, ketika dia berbelanja di daerah kita, tentu ada yang diuntungkan dari sisi usaha apapun, ya kuliner, hotel, dan lain sebagainya. Nah, inilah ke depan akan kita kemas lebih baik, sehingga dia masuk di dalam program pemerintah. Program pemerintah nanti ada di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata. Misalnya, ini ke depan akan lebih tertata dengan baik, dan kita promosi sebagai menyesuaikan Pak Tonelis tadi, akan kita menjadi perhatian kita lah. Dan saya berharap Gawai ini berjalan dengan baik, setelah ini lakukan evaluasi, apa yang harus diperbaiki, dan lain sebagainya. Berbagai kegiatan menarik juga dilaksanakan dalam kegiatan ini, diantaranya menanam patak dan mengampar bide, yang telah dilaksanakan satu hari sebelumnya. Selain itu, masih ada kegiatan menarik lainnya, seperti karnaval display budaya, berbagai perlombaan tradisional, dan aneka gerai yang menyediakan berbagai pernak-pernik hingga pakaian khas. Anugra Ignasia, Kompas TV Pontianak, Kalimantan, Marat.